akan menjadikan pengalaman dan pelajaran untuk lebih ditingkatkan pada penyelenggaraan yang akan datang. Kemudian daripada itu, perkenalkan kemahkan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sibaiqil Makmur selama Surah Al-Mu'adon 431 Sitiah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan ibadah puasa dengan berbuka puasa bersama, kemudian malam harinya melaksanakan salat selah Tarawih berjamaah yang Alhamdulillah setiap malam berlalu dipenuhi jamaah kaum muslim dan muslimah dimana selah Tarawih diisi dengan tausia yang ketemuanya itu adalah untuk menambang keimanan dan ketakuan kita. Kemudian kita melaksanakan intikat selama lima malam berkurut-kurut terlima malam dan dalam malam yang gaji. Kemudian daripada itu, kami telah mengadakan tansunan yasin dan tansunan yasin dan su'abah. Alhamdulillah, semuanya itu telah-telaksana dengan baik dan kesemuanya itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kami menyampaikan laporan kejuangan selama bulan Ramadan dan laporan perasaan penerimaan dan pengeluaran zakat infat dan salat. Terima kasih. 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 Sebagai manusia tidak dapat, tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, kami menyampaikan Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan semoga pula kita dapat dipertemukan kembali dengan halaman yang akan datang. Amin. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas nama pengurus dalam kesempatan penyelenggaraan kegiatan selama bulan Ramadan 1431. yang diakhiri dengan penyelenggaraan selama bulan Ramadan 1431. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Lain syakartum la'azidannakum, walain kafartum inna azabila syadid. Sidang ilul fitri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur selalu kita lakukan, kita lantunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah telah berwasiat kepada kita. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat firaf wa nikmat sihat. Nikmat waktu luang kita dan nikmat sihat kita. Oleh karenanya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat yang kita berikan, salam yang kita lantunkan, kita harapkan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti diyumil kiamat. Sidang Jumat, sidang ilul fitri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita laksanakan puasa di bulan Ramadan, sebulan penuh lamanya. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, Semoga kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengatakan hal ini, kita dikatakan sebagai seorang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bertakwa. Kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang mudah yang bisa kita cerna. Ulama mengatakan bahwasnya taqwa adalah mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam kitabnya, kitab Ahlul Rahman. Kadang-kadang Syekh Abdullah Al-Abihi dia mengatakan, Ka'ala Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib berkata dalam kitab Ahlul Rahman, Yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Abihi dia mengatakan, Ada empat hal, Taqwa itu bisa dikatakan kita berhasil. Yang pertama adalah Al-Khawfu minal jadil. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ali radiyallahu anhu mengatakan yang kedua, Wal-amalu bitanzil. Kita mengerjakan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Yaitu wahyunya. Yang ketiga yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib. Taqwa itu berhasil. Taqwa itu bisa dipertahankan. Kalau yang ketiga juga kita laksanakan, Al-Istihdadu liyaw mirrahid. Persiapan kita untuk menyambut hari, Kemudian nanti. Dan yang keempat adalah Ar-Ridha bil Qalil. Kita ridha terhadap yang sedikit. Kita ridha apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Walaupun itu sedikit. Mari kita bahas ucapan Ali bin Abi Talib ini. Ali bin Abi Talib merupakan, Dia merupakan pintunya ilmu. Segala permasalahan ditanyakan kepada Ali radiyallahu anhu. Oleh karenanya, Izinkan sang khotib membahas empat hal ini, Yang menyebabkan, Taqwa kita selalu melekat di selubari kita. Sidang Idul Fitri, 1430 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama adalah, Aku tinggalkan oleh kalian buah perkara. Jika engkau pegang itu semua, Maka engkau tidak akan sesat selamanya. Yang pertama adalah, Al-Quran. Yang kedua adalah, Hadis yang sahih yang dari Nabi s.a.w. Oleh karenanya, Rasulullah berpesan juga, Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, Yang bukan dariku, Maka amalan tersebut tertolak. Sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beramalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beramalah karena Rasulullah s.a.w. Bukan beramal karena nafsu kita. Suatu ketika sahabat Yahudi, Ketika dia semasa masih Yahudi, Dia rajin beribadah di hari Sabtu. Kemudian setelah dia masuk Islam, Dia masih ingin melaksanakan ibadah di hari Sabtu. Sesuai yang ada di dalam Taurat. Ditanyakanlah hal ini kepada baginda Rasulullah s.a.w. Dan kemudian, Dijawablah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzida amadudhulu fisil mikafah. Wahai orang-orang yang beriman, Masuklah kau ke dalam Islam secara menyeluruh. Tidak sepenggal-sepenggal. Oleh karenanya, Masuklah kita Islam secara menyeluruh. Tidak sementara hari ini kita sholat, Dan hari esok, Kita melaksanakan hal-hal di luar Islam. Seperti melaksanakan sihir, Melaksanakan hal-hal yang tidak diriliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita puasa, Besok kita melaksanakan hal-hal Yang sifatnya tidak diriliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jauhilah ini. Wahai saudara ku yang mirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga adalah Al-Istidadu liyaumirrahid. Siapan, perlu kita siapkan dari sekarang. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Ketika itu, Dia melaksanakan, Tugasnya sebagai seorang muslim. Pamannya bernama Khalifah Sulaiman meninggal dunia. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melaksanakan, Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan dengan cara memandikan, Mengkabani dan mensolati. Dalam seharian penuh, Bahkan semalaman penuh, Dia tidak hidup. Suatu ketika, Dia mencoba membaringkan badannya, Karena terasa capek dan lelah. Kemudian datanglah anaknya Abdul Malik, Mengatakan kepada ayahnya, Ayahnya Indah, Apa gerangan yang kau lakukan? Wahai anakku, Aku ingin tidur sejenak, Karena seharian penuh, Aku mengurus urusan mamamu. Urusan mamamu yang teramat banyak. Aku lelah. Aku akan laksanakan pekerjaan sisanya nanti. Abdul Malik mengatakan, Apa amalan yang akan kau kerjakan? Yaitu aku akan melembalikan seluruh harta, Yang dirampak dengan cara juali. Aku akan laksanakan ini nanti setelah suhur. Setelah lelahku hilang, Abdul Malik mengatakan, Wahai ayahanda, Apakah kau bisa menjamin dirimu? Nanti kau bisa melaksanakan hari, Melaksanakan tugasku di zuhur nanti. Siapakah yang bisa menjamin dirimu? Bisa melaksanakan tugasnya nanti di zuhur. Umar bin Abdul Aziz tersentak. Dengan nasihat anaknya, Dia terbangun dengan cepatnya. Dan kemudian dipanggilnya anakku. Tahan, sini anakku. Tetapi tidaklah seperti kita. Ketika anak kita menggambung solat, Maka kita marah. Tetapi Umar bin Abdul Aziz, Anakku tahan, ke sini. Diciumlah pipinya, Diciumlah telingnya, Dan mengatakan, Segala puji bagi Allah SWT, Yang telah memberikan anakku, Dalam membantuku, Dalam perusahaan agamaku. Bergegaslah Umar bin Abdul Aziz, Mengumumkan, Wahai kaum muslimin, Siap layak hartanya, Dirampak dengan cara zualim, Kembalilah kepadaku, Dan ambillah semua hartanya. Demikian Umar bin Abdul Aziz, Dia tidak mengenal rasa capek, Tidak mengenal rasa lelah. Ketika itu juga, Kita terkenang, Suatu ketika, Kita akan melaksanakan solat zuhur, Atau, Ashar kita mengatakan, Tunggu sebentar aku capek. Tunggu sebentar aku lelah. Padahal, Waktu kita sama, 24 jam, Tetapi, Mengapa kita siasihakan, Persiapan kita di hari kiamat. Kita persiapkan hari kita. Kita persiapkan hari kita.